Ahli waris Meskita Lokolo dan PT. PLN wilayah Maluku dan Maluku menggelar pertemuan pembahasan pemilih haraan gardu PLN di lahan X Hotel Anggrek. Ahli waris meminta PLN menerbitkan surat pernyataan pengakuan terkait lahan X Hotel Anggrek milik ahli waris Meskita Lokolo. Berlangsung di ruangan asisten 1 Wali Kota Ambon, ahli waris Meskita Lokolo dan PT. PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara membahas masalah pemeliharaan gardu PLN di lahan X Hotel Anggrek pada kami siang. Dalam pertemuan ini, ahli waris meminta PT. PLN segera menertibkan surat pengakuan terkait lahan X Hotel Anggrek untuk diberikan akses kepada PT. PLN melakukan pemeliharaan terhadap gardu PLN. Asisten 1 Pemerintah Kota Ambon, Elki Yopas Siloy mengatakan, ahli waris Meskita Lokolo bersedia memberikan akses kepada PLN untuk melakukan perawatan gardu di lahan X Hotel Anggrek. Namun, Siloy menuturkan ahli waris melayangkan beberapa persyaratan sebelum PLN melakukan perawatan gardu. Salah satunya pembuatan surat permohutan izin secara tertulis dan pembuatan surat pengakuan bahwa lahan yang diberikan gardu PLN milik ahli waris Meskita Lokolo. Jadi begini, yang pertama mestinya diucapkan banyak terima kasih kepada ahli waris. Karena ahli waris dari bidang tanah ini itu dengan lapang hati mau memberikan kesempatan untuk pihak PLN dapat melakukan perawatan terhadap aset mereka yang ada di atas tanah dari pihak ahli waris ini. Kemudian, walaupun itu dengan syarat, sebelum melakukan perawatan harus ada izin, permohonan izinnya harus disampaikan secara tertulis dengan pengakuan terhadap hak daripada ahli waris yang bersangkutan. Ini memang pihak PLN harus melakukannya agar supaya aset itu dapat dilakukan perawatan. Memang juga tadi kita sampaikan bahwa ahli waris luar biasa karena dengan lapang hati bisa memberikan kesempatan itu dengan pertindangan bahwa gardu itu juga melayani begitu banyak instansi pemerintah yang ada di kota dan juga masyarakat yang ada di kota ini. Sementara itu, manajer aset PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, Saiful, mengatakan pihaknya bersedia membuat surat pengakuan terkait lahan Hotel Anggrek. Mereka juga mengapresiasi karena ahli waris mengizinkan untuk PLN melakukan pemeliharaan setelah sempat akses ditutup. Kami dari pihak PLN memohon dari bantuan dari pihak Pemkot Kota Ambon untuk dapat pemediasi kami dengan pihak alku waris untuk dapat membuka ankses masuk terlebih khusus ke pemeliharaan dan perawatan gardu hubung. Gitu saja. Kenapa mesti ke Pemkot? Kenapa mesti ke Pemkot? Kenapa mesti ke Pemkot? Kenapa mesti ke Pemkot semaksud ke Pemkot? Kalau ke Pemkot, saya sampaikan mungkin itu inisiatif dari Pemkot. Atau mungkin dari pihak hukum yang sampaikan ke Pemkot untuk menangkis masuk. Kalau kami mungkin lewat Pemkot Kota ini biar mungkin lebih terarah. Karena ini kan kita melayani kota juga. Bilihan bantuan Pemkot Kota biar keluarga bisa bersedia. Kalau itu saya no comment. Kalau saya no comment. Saya hanya sebatas untuk akses masuk. Ahli waris Meskita Lokolo, Dania Lokolo menjelaskan penawaran terhadap PT PLN telah bersedia. Lokolo menambahkan pihaknya akan memberikan izin terhadap PLN asalkan mereka memenuhi persyaratan. Jadi jangan salahkan hasil waris. Kalau adun memang gelap nanti. Ada yang kasih izin. Terus keputusan sudah ingkrak. Kasih kesempatan dari tahun 2018. HGB-nya dari tahun 2016 sudah mati. Dan sekarang kita putar-putar terus. Ahli waris lain, Novi Tamuskita, menilai PLN terkesan tertutup untuk pemindahkan kardu yang dibangun dari 2018 hingga 2022. Yang mengatakan PLN tengah mengorbankan ahli waris terkait kepentingan kepemilikan lahan ahli waris. Novi juga menuding PT PLN belum memiliki etikat baik untuk memindahkan gardu tersebut dari lahan ex-hotel Anggrek. Mereka menegaskan apabila PLN bersikras, mereka akan mengambil langkah tegas dengan tidak memberikan akses pemeliharaan gardu. Kita kan ahli waris sudah dari jauh-jauh hari mengingatkan, jangan mengorbankan ahli waris untuk kepentingan konsumen. Mereka kan berbicara seperti itu. Dan itu sudah dari 2018 kami berbicara kepada mereka. Terus, jangan karena berbicara mengenai kepentingan umum, masyarakat lalu mengorbankan dan mengkambing hitamkan kepentingan ahli waris. Pentingan kami sebagai masyarakat yang mempunyai hak atas tanah itu. Pada saat ini, kita sudah memberi waktu dari 2018 supaya gardu itu bisa dipindahkan ke tanah kita juga yang ada di Batu Gajah di PLN lama. Dan sampai saat ini memang tidak ada intikat baik dari PLN untuk melakukannya, untuk memindahkan ke tanah kita. Nona Lopati, Franky Tongoswa, Moluka TV